Cina meminta semua pihak tetap tenang dan menahan diri di tengah situasi semenanjung Korea yang terus memanas. Ketegangan situasi di semenanjung Korea itu terjadi setelah negara pimpinan Kim Jong-un menembakkan peluru artileri di dekat perbatasan laut yang disengketakan dengan Korea Selatan pada Kamis 4 Januari 2024. Menangkapi hal itu jurubicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin mengungkap bahwa Beijing telah memantau dengan seksama situasi perkembangan di semenanjung Korea. Kementerian Luar Negeri Cina yang terlibat baru-baru ini disebut telah menyebabkan ketegangan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Cina pun menyerukan agar perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea bisa dilakukan melalui dialog dan konsultasi. Di lain sisi, para ahli menilai Korea Utara kemungkinan akan mengintensifkan serangan uji coba senjata dalam beberapa bulan mendatang dan meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea. Hal itu dilakukan Korea Utara jelang pemilihan Parlemen Korea Selatan pada bulan April dan pemilihan Presiden Amerika Serikat pada November mendatang. Terima kasih sudah menonton!